Sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul Kosmos Kali ini kita memasuki bab keempat, Surga dan Neraka Bumi adalah tempat yang menyenangkan dan cukup tenang Segala sesuatu berubah, tapi pelan-pelan Kita dapat menjalani hidup dan secara pribadi tidak pernah tertimpa bencana alam yang lebih dahsyat daripada badai Dan dengan demikian kita menjadi lalai, santai, tak peduli Namun sejarah alam menunjukkan dengan jelas Dunia sudah pernah luluh lantak Bahkan kita telah mendapatkan kehormatan yang meragukan atas kemampuan kita menciptakan bencana sendiri Baik yang disengaja maupun tidak Di lingkungan planet lain yang catatan masa lalunya bertahan lama Bukti-bukti pernah terjadinya bencana besar sangat melimpah Itu semua perkara skala waktu Peristiwa yang tak diperkirakan akan terjadi dalam 100 tahun mungkin menjadi tak terhindarkan dalam 100 juta tahun Di bumi, bahkan dalam abad ke-20, peristiwa-peristiwa alam yang aneh pernah terjadi Pada 30 Juni 1908, pagi-pagi sekali Di Siberia Tengah terlihat bola api raksasa bergerak sangat cepat melintasi langit Di tempat bola api menyentuh Cakrawala terjadi ledakan hebat Ledakan itu meratakan hutan seluas 2000 km persegi dan menghanguskan ribuan pohon akibat kebakaran mendadak di dekat lokasi tumbukan Tumbukan tersebut menimbulkan gelombang kejut di atmosfer yang mengelilingi bumi dua kali Selama dua hari sesudahnya, banyak sekali debu halus di atmosfer sehingga orang dapat membaca koran pada malam hari Berkat hamburan cahaya di jalanan London yang berjarak 10.000 km dari lokasi kejadian Pemerintah Rusia di bawah SAR tidak repot-repot menyelidiki kejadian sepilih itu Yang bagaimanapun juga terjadi di tempat yang jauh, di antara orang-orang tungus yang dianggap terbelakang di Siberia 10 tahun sesudah revolusi Rusia, barulah ada ekspedisi untuk menyelidiki lokasi dan mewawancarai para saksi mata Berikut ini sebagian laporan yang mereka catat Pagi-pagi sekali, ketika semua orang masih tertidur lelap di dalam tenda Tenda itu terlontar ke udara berikut penghuninya Ketika orang-orang terjatuh lagi ke bumi, seluruh keluarga menderita sedikit memar Tapi aku Lina dan Ivan tak sadarkan diri Ketika sudah sadar, mereka mendengar bunyi kencang dan melihat hutan terbakar di sekeliling mereka dan sebagian besar hutan luluh lantak Saya sedang duduk di beranda di rumah di kantor cabang perdagangan di Vanovara pada waktu sarapan dan melihat ke arah utara Saya baru saja mengangkat kapak untuk memasang ikatan tong Ketika tiba-tiba langit terbelah dua dan jauh di atas hutan seluruh bagian langit utara tampak diliputi api Saat itu, saya merasa kepanasan seakan-akan baju saya terbakar Saya ingin mencopot baju saya dan melemparkannya Tapi pada waktu itu, ada ledakan di langit dan terdengar suara tabrakan dahsyat Saya terlempar ke tanah sejauh tiga sazen Dari beranda dan sesaat tak sadarkan diri Istri saya berlari keluar dan menggotong saya ke dalam pondok Tabrakan itu diikuti dengan bunyi seperti batu-batu berjatuhan dari langit atau tembakan Bumi bergetar dan saat saya terbaring di tanah Saya menutupi kepala karena takut tertimpa batu-batu itu Ketika langit membelah, angin panas Seperti yang keluar dari meriam bertiup melewati pondok dari arah utara Angin itu meninggalkan jejak di tanah Ketika saya duduk menikmati sarapan di samping bajak Tiba-tiba saya mendengar letusan seperti bunyi tembakan Kuda saya jatuh bertekuk lutut Nyala api menjulang dari sisi utara di atas hutan Lalu saya melihat hutan pinuh setelah direbahkan angin dan mengira ada angin topan Saya menyambar bajak dan memegangnya dengan kedua tangan saya supaya tidak terbawa angin Angin bertiup sangatlah kencang sehingga mencerabut sebagian tanah dari permukaan bumi Dan kemudian angin topan itu menciptakan dinding air di sungai Angara Saya melihat semua ini dengan jelas karena tanah saya berada di lereng bukit Bunyi gemuruh menakutkan kuda-kuda sampai-sampai sebagian kuda berlari ke berbagai arah Karena panik sambil menarik bajak sedangkan kuda lainnya rubuh Setelah tumbukan pertama dan kedua para tukang kayu terpaku keheranan Dan ketika terdengar tumbukan ketiga mereka jatuh terjungkal dari bangunan ke atas potongan-potongan kayu Sebagian mereka menjadi kaget dan sangat ketakutan sehingga saya harus menenangkan dan menenteramkan mereka Kami semua meninggalkan pekerjaan dan pergi ke desa Di sana seluruh penduduk desa berkumpul di jalanan dengan rasa takut dan membicarakan fenomena ini Saya sedang di ladang dan baru saja mengikatkan satu kuda ke guru dan mulai mengikat yang lain Ketika tiba-tiba saya mendengar sesuatu yang terdengar seperti tembakan keras di sebelah kanan Saya segera menoleh dan melihat benda lonjong berpijar terbang di langit Bagian depannya lebih lebar daripada bagian ujung ekornya Sedangkan warnanya seperti api pada siang hari Ukurannya jauh lebih besar daripada matahari tapi lebih redup Jadi bisa dilihat dengan mata telanjang Di belakang benda menyala itu sesuatu yang terlihat seperti debu mengikuti Debu tersebut bergumpal-gumpal kecil dan apinya meninggalkan jejak pita biru Begitu nyala api menghilang letusan yang lebih keras daripada bunyi tembakan terdengar Tanah terasa bergetar dan kaca-kaca jendela hancur berkeping-keping Saya sedang mencuci wall di tepi sungai kanan Tiba-tiba terdengar bunyi seperti kepakan sayap burung ketakutan Dan semacam gelombang besar muncul di sungai Kemudian ledakan dahsyat yang begitu keras sampai-sampai salah seorang pekerja jatuh ke air Peristiwa luar biasa itu disebut peristiwa Tunguska Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa peristiwa Tunguska disebabkan oleh anti-zat yang bergerak cepat lalu musnah saat berkontak dengan zat biasa di bumi dan menghilang dalam pancaran sinargama Namun ketiadaan radioaktifitas di lokasi tumbukan tidak mendukung teori itu Ilmuwan lain menyatakan bahwa suatu lubang hitam mini menembus bumi di Siberia dan keluar di sisi seberangnya Namun rekaman gelombang kejut di atmosfer tidak menunjukkan tanda-tanda munculnya obyek di Atlantik Utara sesudahnya pada hari yang sama Mungkin ada pesawat antariksa peradaban luar bumi yang sudah sangat maju mengalami masalah mesin dan jatuh di tempat terpencil di planet yang tak dikenal Namun di lokasi tumbukan tidak ada jejak-jejak pesawat antariksa Masing-masing gagasan itu telah diajukan sebagiannya dengan cukup serius Tak satu pun yang didukung kuat oleh bukti-bukti Fakta penting dari peristiwa Tunguska adalah adanya ledakan sangat keras Gelombang kejut yang hebat, kebakaran hutan yang luas, tapi tidak ada kawah tumbukan di lokasi Sepertinya hanya ada satu penjelasan yang konsisten dengan semua fakta Pada 1908, pecahan komet menumbuk bumi Di ruang antarplanet terdapat banyak obyek Ada yang berupa batuan, ada yang kaya logam, ada yang terbuat dari es, ada yang sebagian tersusun dari molekul-molekul organik Obyek-obyek ini mencakup butiran debu hingga bongkahan tak beraturan sebesar Nicaragua atau Bhutan Dan kadang-kadang, kebetulan ada planet yang berada di jalur pergerakan obyek-obyek itu Peristiwa Tunguska mungkin disebabkan oleh pecahan komet es bergaris tengah sekitar 100 meter Sebesar lapangan bola, lapangan sepak bola Dengan bobot sejuta ton dan bergerak sekitar 30 km per detik atau 70 ribu mil per jam Tumbukan semacam itu, andai terjadi sekarang mungkin akan dikira ledakan nuklir Terutama dalam kepanikan saat terjadinya Tumbukan komet dan bola api akan menghasilkan efek seperti ledakan nuklir 1 megaton Termasuk awan berbentuk jamur Dengan 2 perkecualian Tidak ada radiasi sinar gamma atau jatuhan radioaktif Bisakah kejadian langka tapi alamiah? Yaitu tumbukan dengan pecahan komet memicu perang nuklir? Berikut skenario yang aneh Komet kecil menumbuk bumi Sebagaimana jutaan kasus yang telah terjadi Dan tanggapan peradaban kita adalah segera menghancurkan diri sendiri Mungkin sebaiknya kita memahami komet Tumbukan dan bencana dengan lebih baik Sebagai contoh Satelit Vela milik Amerika mendeteksi kilatan cahaya ganda yang kuat Di kawasan antara Samudera Atlantik Selatan dan Samudera Hindia Barat Pada 22 September 1979 Spekulasi awal adalah bahwa kilatan cahaya itu merupakan uji coba Rahasia senjata nuklir berdaya rendah 2 kiloton Sekitar 1,6 kali energi bom atom Hiroshima Oleh Afrika Selatan atau Israel Dampak politisnya dianggap mengkhawatirkan di seluruh dunia Namun bagaimana bila kilatan cahaya itu disebabkan oleh tumbukan asteroid kecil Atau pecahan komet? Karena pesawat yang terbang di dekat kilatan cahaya itu tidak menunjukkan jejak-jejak radioaktifitas yang tidak biasa di udara Maka mungkin kejadiannya memang tumbukan dan ini menegaskan bahayanya tidak memonitor tumbukan dari antariksa dengan lebih baik daripada yang sudah kita lakukan dalam zaman senjata nuklir Komet utamanya tersusun dari es-es air H2O Dengan sedikit es metana CH4 Dan es amonia NH3 Kala menembus atmosfer bumi Pecahan komet berukuran kecil akan menghasilkan bola api terang yang sangat besar dan gelombang kejut yang sangat kuat Yang dapat membakar pohon, meratakan hutan, dan terdengar di seluruh dunia Namun pecahan komet mungkin tidak menciptakan kawah di tanah Esnya akan habis meleleh ketika memasuki atmosfer bumi Akan ada sedikit potongan komet yang bisa dikenali Barangkali sedikit butiran kecil dari bagian inti komet yang bukan es Ilmuwan Uni Soviet bernama E. Sobotovic Telah mengidentifikasi banyak berlian kecil yang tersebar di Tunguska Berlian-berlian tersebut telah diketahui terkandung dalam meteorit yang selamat dari tumbukan dan mungkin berasal dari komet Pada malam-malam yang cerah Jika Anda sabar menatap langit Anda akan melihat meteor tunggal menyala sesaat Pada malam tertentu Anda bisa melihat hujan meteor Selalu pada beberapa hari yang sama setiap tahun Pertunjukan kembang api alami Hiburan di langit Meteor-meteor itu tercipta dari butiran-butiran kecil Yang lebih kecil daripada biji sawi Meteor bukanlah bintang jatuh Melainkan debu jatuh Sesaat tampak terang saat memasuki atmosfer bumi Debu-debu tersebut terbakar dan musnah akibat gesekan di ketinggian sekitar 100 km Meteor adalah sisa-sisa komet Komet-komet tua yang telah dipanasi saat berulang kali lewat di dekat matahari retak Menguap dan pecah Puing-puing pecahan komet tersebar sepanjang orbit komet Di lokasi-lokasi di lokasi perpotongan orbit komet dan orbit bumi terdapat sekawanan meteor yang menanti kita Sebagian kawanan tersebut selalu berada di bagian orbit bumi yang sama sehingga hujan meteor selalu diamati pada hari yang sama setiap tahun Tanggal 30 Juni 1908 adalah hari hujan meteor Beta Taurit Yang berhubungan dengan orbit komet NK Peristiwa Tunguska sepertinya disebabkan oleh pecahan komet NK Potongan yang jauh lebih besar daripada pecahan-pecahan kecil yang menimbulkan hujan meteor yang gemerlapan dan tak berbahaya Komet selalu menimbulkan ketakutan, kekaguman, dan tahayul Kemunculannya yang sesekali mengusik gagasan bahwa kosmos teratur dengan indahnya dan tak berubah Rasanya sulit dipercaya kalau seleret cahaya putih susu yang spektakuler Terbit dan tenggelam bersama bintang-bintang malam demi malam Dan tidak ada di tempatnya karena suatu sebab Tidak membawa pertanda bagi urusan manusia Maka muncullah gagasan bahwa komet adalah pertanda terjadinya bencana Alamat kemarahan langit-langit bahwa komet meramalkan kematian raja dan runtuhnya kerajaan Bangsa Babylonia mengira komet adalah jenggot langit Bangsa Yunani menganggapnya rambut yang terurai Sedangkan bangsa Arab menganggapnya pedang yang menyala Pada zaman Ptolemaeus, komet-komet dikelompokkan menjadi sinar, trompet, teko, dan lain-lain sesuai bentuknya Ptolemaeus menyangka komet menyebabkan perang, cuaca panas, dan kondisi terganggu Sebagian pengembaraan komet zaman pertengahan menyerupai salib terbang Pemimpin gereja luteran atau uskup Magdeburg bernama Andres Salicius pada 1578 menulis Chris Leitz, Notwedig, Natslitz, Antelogiz, Eri Nerung von Nevenkometen Atau pengingat kristiani perlu berguna dan teologis mengenai komet baru Yang menawarkan pandangan kreatif bahwa komet adalah asap tebal dosa manusia yang membumbung setiap hari Setiap jam, setiap saat, penuh dengan bau busuk dan horor di hadapan Tuhan Dan perlahan menjadi begitu tebal hingga membentuk komet dengan rambut digulung atau dikepang Yang akhirnya dibakar oleh kemarahan hakim langit yang agung Namun pihak lain menyangkal Andai benar komet adalah asap dosa, bukankah langit akan terus-menerus diterangi olehnya? Catatan paling tua mengenai penampakan komet Helei atau komet lainnya Muncul dalam buku Huainanzi, buku filsuf Huainan dari Tiongkok Disebutkan terjadi berbarengan dengan serbuan Kaisar Wu terhadap Kaisar Zhou dari dinasti Yin Shang Serbuan itu terjadi tahun 1057 sebelum masehi Komet Helei yang mendekati bumi tahun 1966 adalah penjelasan yang masuk akal atas laporan penulis sejarah Yahudi Romawi Yosefus Mengenai pedang yang tergantung di atas Yerusalem sepanjang tahun Pada 1066, orang-orang Norman menyaksikan kembalinya komet Helei Mereka menganggap bahwa itu pastilah pertanda jatuhnya suatu kerajaan Sehingga kemunculan itu, komet malah mendorong penyerbuan William Sang Penakluk ke Inggris Komet tersebut dicatat sebagaimana mestinya di surat kabar masa itu Yaitu Bayek Tapestrai Sebuah kain panjang yang disulam dengan gambaran yang mengisahkan penaklukan Inggris oleh bangsa Norman Pada 1301, Giotto Salah satu penggegas lukisan realistis modern menyaksikan kemunculan lain komet Helei Yang memasukkannya ke dalam lukisan kelahiran Yesus Komet besar tahun 1466 Masih merupakan kemunculan lain komet Helei Menyebabkan kepanikan di antara orang-orang Kristen di Eropa Mereka takut kalau-kalau Tuhan yang telah mengirim komet Berpihak kepada bangsa Turki yang baru saja menaklukkan Konstantinopel Ahli-ahli astronomi terkemuka abad ke-16 dan ke-17 sangat terpesona dengan komet Bahkan Newton pun heboh dengan komet Kepler menggambarkan komet yang meresat di angkasa seperti ikan di lautan Namun menghilang akibat cahaya matahari Karena ekor komet selalu menjauhi matahari David Hume, seorang rasionalis yang tak suka berkompromi mengenai banyak hal Setidaknya menimbang-nimbang gagasan bahwa komet adalah sel reproduksi Sel telur atau sperma Sistem keplanetan Yakni bahwa planet dihasilkan oleh semacam hubungan intim antar bintang Sewaktu masih mahasiswa Sebelum menemukan teleskop refraktor Newton tak tidur bermalam-malam mencari komet di langit dengan menggunakan mata telanjang Mencari-cari komet dengan begitu semangat hingga jatuh sakit karena kelelahan Mengikuti Taicho dan Kepler Newton menyempulkan bahwa komet yang terlihat dari bumi tidak bergerak di dalam atmosfer bumi Sebagaimana yang dahulu diduka Aristoteles dan lainnya Tapi lebih jauh daripada bulan dan lebih dekat daripada Saturnus Komet, seperti planet, juga bersinar dengan memantulkan cahaya matahari Komet-komet sering salah dikira hampir sejauh bintang-bintang Seandainya benar begitu Maka komet tidak dapat menerima cahaya dari matahari lebih banyak daripada yang diterima planet-planet kita dari bintang-bintang Dia menunjukkan bahwa komet, sebagaimana planet, bergerak dalam orbit berbentuk elips Komet itu semacam planet yang bergerak mengitari matahari di orbit yang sangat lonjong Penyederhanaan itu, prediksi bahwa orbit komet beraturan mendorong kawannya yang bernama Edmond Halley pada 1707 Menghitung bahwa komet yang muncul tahun 1531, 1607, dan 1682 adalah komet yang sama Yang muncul setiap selang waktu 76 tahun Dan memprediksi komet tersebut akan kembali pada tahun 1758 Komet itu betul-betul kembali dan kemudian dinamai dengan nama Halley Untuk menghormatinya Komet Halley telah menarik perhatian dalam sejarah manusia Dan mungkin menjadi target wahana pengintai komet antariksa pertama Saat komet ini kembali pada tahun 1986 Ahli planet modern kadang-kadang berpendapat bahwa tumbukan komet dengan planet bisa berpengaruh besar pada atmosfer planet Misalnya, seluruh air di atmosfer Mars sekarang bisa dijelaskan sebagai akibat tumbukan komet kecil Namun memperhatikan bahwa zat di ekor komet memancar di ruang antar planet Lepas dari komet dan sedikit demi sedikit tertarik oleh gravitasi planet di dekatnya Dia yakin air di bumi berangsur-angsur menghilang Dihabiskan tanaman dan pembusukan dan diubah menjadi tanah kering Jika tidak dipasok dari luar, air pasti terus berkurang dan akhirnya habis Newton tampaknya yakin bahwa lautan di bumi berasal dari komet dan bahwa kehidupan hanya bisa ada karena zat dari komet jatuh ke planet kita Dalam angan-angan mistik, dia menambahkan Selain itu, saya menduga roh terutama berasal dari komet Yang memang merupakan bagian terkecil tapi paling rumit dan berguna dari udara Dan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hidup segala sesuatu yang ada bersama kita Pada 1868, ahli astronomi William Huggins menemukan kemiripan antara spektrum komet dan spektrum gas Alkana Huggins telah menemukan zat organik di komet Pada tahun-tahun berikutnya, di ekor komet ditemukan cyanogen CN yang terdiri atas satu atom karbon dan satu atom nitrogen Salah satu bagian yang menyusun cyanida Ketika bumi akan dilewati ekor komet Halley pada 1901 Banyak orang yang panik Mereka mengabaikan fakta bahwa ekor komet sangat terpencar Bahaya dari racun di ekor komet sebetulnya jauh lebih kecil daripada polusi industri di kota-kota besar Bahkan untuk kondisi tahun 1910 Namun hal itu nyaris tidak menentramkan siapapun Misalnya, tajuk berita dalam surat kabar Kronikal di San Francisco tanggal 15 Mei 1910 memuat berita Kamera komet sebesar rumah Komet datang, suami berubah Pesta komet kini digandrungi di New York Koran examiner di Los Angeles memilih nuansa yang lebih ringan Apakah komet sudah meracunimu? Sudah waktunya seluruh umat manusia mandi gas tanpa bayar Nantikan perubahan tiba-tiba Banyak yang merasakan sensasi cyanogen Korban memanjat pohon Mencoba menelpon komet Pada 1910 Diadakan pesta-pesta meriah sebelum dunia berakhir karena keracunan cyanogen Para pengusaha berburu pil anti-komet dan masker gas Yang terakhir ini seolah menjadi pertanda akan terjadinya perang dunia pertama Beberapa kesalah kaprahan mengenai komet berlanjut hingga zaman kita Pada 1957 Saya masih menjadi mahasiswa di Observatorium Yerkes Universitas Chicago Ketika sedang sendirian di Observatorium malam-malam Saya mendengar dering telepon tak henti-henti Ketika saya angkat Suara orang yang terdengar mabuk berat menjawab Aku mau bicara dengan astronom Bisa saya bantu? Kami sedang berpesta kebun di Wilmet Dan ada sesuatu di langit Anehnya kalau dilihat langsung benda ini pergi Tapi kalau tidak dilihat benda itu ada Bagian paling peka di retina bukan di tengah-tengah medan pandang Anda bisa melihat bintang dan objek-objek redup lainnya Dengan sedikit mengalihkan pandangan Anda Saya tahu bahwa objek yang nyaris tak terlihat di langit malam itu adalah komet yang baru ditemukan dan diberi nama komet Aaron Rowland Jadi saya memberitahu orang itu bahwa yang dia lihat mungkin komet Ada jeda lama yang kemudian diikuti pertanyaan Apa itu komet? Komet adalah Jawab saya Bola salju bergaris tengah 1 mil Ada jeda lebih lama lagi Yang sesudahnya si penelpon meminta Aku mau bicara dengan astronom betulan Ketika komet Helei muncul lagi pada tahun 1986 Saya bertanya-tanya Apa yang akan ditakuti para pemimpin politik dan kekonyolan apalagi yang akan menimpa kita? Walaupun planet-planet mengitari matahari di orbit berbentuk elips Orbit-orbit tersebut tidak terlalu lonjong Sekilas Bentuk orbit-orbit itu secara keseluruhan sulit dibedakan dari lingkaran Komet khususnya Komet berperiode panjang Memiliki orbit yang sangat lonjong Planet adalah anggota lama di bagian dalam tata surya Sedangkan komet adalah pendatang baru Mengapa orbit planet hampir lingkaran dan berjarak Dan berjarak teratur antara orbit satu dengan yang lain? Karena jika planet punya orbit sangat lonjong Sehingga lintasan planet-planet berpotongan Lampat laun akan terjadi tabrakan Pada awal sejarah tata surya Barangkali ada banyak planet yang sedang dalam proses pembentukan Planet-planet berorbit elips yang saling berpotongan cenderung bertabrakan dan hancur Planet-planet berorbit lingkaran cenderung akan terus bertambah besar dan selamat dari kehancuran Orbit-orbit planet yang ada sekarang adalah orbit-orbit planet yang selamat dari seleksi alam berupa tabrakan Tata surya setengah baya Stabil yang pada awalnya banyak mengalami tabrakan-tabrakan katastrofis Di bagian paling luar tata surya Di kegelapan nunjau melampaui planet-planet Terdapat awan bola yang luas berisi triliunan inti komet Yang mengitari matahari tak lebih cepat daripada mobil balap di Indianapolis 500 Komet yang biasa-biasa saja akan tampak seperti bola salju raksasa berdiameter 1 km yang berguling-guling Sebagian besar komet tidak melewati batas yang ditandai dengan orbit Pluto Namun kadang-kadang bintang yang melintas menyebabkan gangguan gravitasional di awan komet Sehingga sekelompok komet jadi masuk ke orbit yang sangat lonjong Dan bergerak menuju matahari Setelah lintasannya berubah lebih lanjut akibat gangguan gravitasi Jupiter dan Saturnus Komet ini menjadi bergerak menuju bagian dalam tata surya Sekali setiap sekitar 1 abad Di antara orbit Jupiter dan Mars Komet tersebut akan mulai memanas dan menguap Zat yang dilontarkan dari atmosfer matahari Yaitu angin matahari Mendorong bagian-bagian debu dan es ke bagian belakang komet Sehingga terbentuklah ekor komet Jika Jupiter sebesar 1 meter Komet akan berukuran lebih kecil daripada setitik debu Tapi ketika sudah berkembang sepenuhnya Ekornya bisa sepanjang jarak antara dua planet Ketika berada dalam jarak pandang dari bumi Komet akan menimbulkan kehebohan tahayul di antara penduduk bumi Namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa komet itu tidak menghuni atmosfer mereka Tapi di luar di antara planet-planet Mereka akan menghitung orbitnya Dan mungkin tak lama lagi mereka akan meluncurkan wahana antariksa kecil Yang ditujukan untuk menyelidiki pengunjung dari dunia bintang itu Lambat laun Komet akan bertabrakan dengan planet Bumi dan pendampingnya Bulan Mestinya telah dihujani komet dan asteroid kecil Yaitu puing-puing sisa pembentukan tata surya Karena obyek berukuran kecil lebih banyak daripada yang berukuran besar Mestinya akan lebih banyak tumbukan dengan obyek kecil daripada dengan obyek besar Tumbukan pecahan komet berukuran kecil dengan bumi Seperti di Tunguska Terjadi sekitar sekali setiap seribu tahun Namun tumbukan dengan komet besar Seperti komet heli yang mungkin punya inti selebar 20 km Akan menjadi hanya sekitar sekali setiap 1 miliar tahun Ketika benda kecil dari es menabrak planet atau bulan Benda ini mungkin tidak akan menimbulkan bekas yang kentara Namun jika obyek yang menabrak itu lebih besar Atau utamanya tersusun dari batuan Akan terjadi ledakan saat tabrakan dan timbul cekungan yang disebut kawah tumbukan Impact crater Dan seandainya tidak ada proses yang menghapus atau mengisi kawah Kawah tersebut akan tetap ada hingga miliaran tahun Hampir tidak ada erosi di bulan Dan ketika kita meneliti permukaan bulan Kita mendapati permukaannya diliputi kawah-kawah tumbukan Lebih banyak daripada yang bisa disebabkan oleh populasi puing komet dan asteroid Yang agak jarang dan kini mengisi bagian dalam tata surya Permukaan bulan memberikan bukti meyakinkan mengenai pengerusakan dunia yang terjadi pada zaman sebelumnya Dan kini miliaran tahun telah berlalu Kawah tumbukan tidak hanya ada di bulan Kita menemukannya di seluruh bagian tata surya Di seluruh bagian dalam tata surya Mulai dari Merkurius yang paling dekat dengan matahari Venus yang tertutup awan Hingga Mars Dan dua bulan mungilnya Phobos dan Deimos Planet-planet ini adalah planet terestrial Keluarga planet kita Planet yang kurang lebih mirip bumi Planet terestrial punya permukaan padat Bagian dalam yang tersusun dari batuan dan besi Dan atmosfer mulai dari hampir vakum hingga bertubung Tekanan 90 kali lebih tinggi daripada atmosfer bumi Planet-planet ini berjubel di sekeliling matahari yang menjadi sumber cahaya dan panas Seperti orang-orang yang sedang berkemah dan duduk mengelilingi api unggun Planet-planet ini berumur sekitar 4,6 miliar tahun Seperti bulan, mereka menyaksikan masa penuh tabrakan dahsyat pada awal sejarah tata surya Begitu keluar melewati Mars Kita memasuki dunia yang berbeda sama sekali Dunia Jupiter dan planet-planet raksasa lainnya Atau planet-planet Jovian Planet-planet raksasa ini utamanya tersusun dari hidrogen dan helium Serta gas yang kaya hidrogen Seperti metana, amonia, dan air Yang berjumlah lebih sedikit Di sana kita tidak melihat permukaan padat Hanya atmosfer dan awan berwarna-warni Planet-planet ini kelas berat Bukan planet-planet kecil seperti bumi Seribu bumi bisa muat di dalam Jupiter Bila komet atau asteroid jatuh ke dalam atmosfer Jupiter Kita tidak berharap akan melihat kawah Hanya perubahan sesaat pada awan Meskipun demikian Kita tahu ada juga sejarah miliaran tahun tumbukan di tata surya bagian luar Karena Jupiter punya lebih dari selusin bulan Lima di antaranya diteliti dengan seksama oleh wahana antarik Savoy Yeager Di sana lagi-lagi kita menemukan bukti bencana masa lalu Bila tata surya telah seluruhnya dijelajahi Mungkin kita akan punya bukti tabrakan katastrofik di semua planet Dari Merkurius hingga Pluto Dan di semua bulan yang lebih kecil Komet dan asteroid Ada sekitar 10.000 kawah di permukaan bulan yang menghadap bumi Yang dapat dilihat dari bumi dengan menggunakan teleskop Sebagian besar kawah tersebut berada di dataran tinggi bulan Dan sudah ada sejak masa akresi final bulan dari puing-puing antarplanet Sekitar 1.000 kawah berdiameter di atas 1 km Terdapat di Maria Bahasa latin untuk laut Daerah-daerah dataran rendah yang mungkin dibanjiri lava Tak lama sesudah pembentukan bulan Menutupi kawah yang ada sebelumnya Jadi secara kasar Kawah-kawah di bulan sekarang mestinya dibentuk dengan laju sekitar 10 pangkat 9 tahun 10 pangkat 4 kawah Sama dengan 10 pangkat 5 tahun kawah Selang antara kejadian-kejadian pembentukan kawah adalah 100.000 tahun Karena barangkali terdapat lebih banyak puing-puing antarplanet Beberapa miliar tahun lalu dibanding sekarang Kita harus menunggu lebih lama daripada 100.000 tahun untuk melihat kawah terbentuk di bulan Karena permukaan bumi lebih luas daripada bulan Kita mungkin harus menunggu sekitar 10.000 tahun antara 2 tumbukan yang menciptakan kawah berdiameter 1 km di planet kita ini Dan karena kawah meteor di Arizona Kawah tumbukan berdiameter 1 km telah diketahui berumur antara 20.000 hingga 30.000 tahun Pengamatan di bumi cocok dengan perhitungan kasar di atas Tabrakan komet atau asteroid kecil dengan bulan akan menimbulkan ledakan sesaat yang cukup terang untuk dapat dilihat dari bumi Dapat kita bayangkan 100.000 tahun lalu Nenek moyang kita pada suatu malam sedang memandangi langit dan melihat awan aneh muncul dari permukaan bulan yang gelap Tiba-tiba terkena cahaya matahari Namun, kita tidak akan menduga kejadian semacam itu telah terjadi dalam sejarah Kemungkinan seperti hal seperti ini sekitar 1 berbanding 100 Meskipun demikian, ada catatan sejarah yang sebetulnya menggambarkan kejadian tabrakan di bulan yang terlihat dari bumi dengan mata telanjang Pada malam tanggal 25 Juni 1176 Lima biarawan Inggris melaporkan hal luar biasa yang kemudian dicatat dalam kronik Garface dari Sentaburi Yang dianggap lapor yang dapat dipercaya untuk kejadian-kejadian politik dan budaya pada zamannya Setelah dia mewawancarai para saksi mata yang di bawah sumpah menyatakan kebenaran cerita mereka Dalam kronik tersebut ditulis Bulan baru saat itu terlihat terang Dan seperti biasa, pada fase tersebut tunduk bulan sabit miring ke arah timur Tiba-tiba, tanduk atas terbelah menjadi dua Dari titik tengah belahan muncul suluh yang melontarkan api, bara, dan bunga api Ahli astronomi Derald Mulholland dan Odi Kalame telah menghitung bahwa Tabrakan benda langit di bulan akan menghasilkan awan debu yang naik meninggalkan permukaan bulan Dengan penampakan yang mendekati laporan biarawan-biarawan Sentaburi Bila tumbukan itu terjadi sekitar 800 tahun lalu Kawah tumbukan mestinya masih dapat dilihat Erosi di bulan tidak efisien karena tidak ada udara dan air Sehingga kawah kecil berumur beberapa miliar tahun pun masih terjaga cukup baik Dari keterangan yang dicatat, Gervis dapat ditandai bagian bulan mana yang dimaksud dalam pengamatan Tumbukan menghasilkan berkas-berkas jejak linier debu lembut yang dilontarkan pada saat ledakan Berkas-berkas tersebut dikaitkan dengan kawah paling muda di bulan Misalnya, kawah-kawah yang dinamakan Aris Tarkos, Popernicus, dan Kepler Meskipun kawah-kawah itu bertahan dari erosi di bulan Berkas-berkas jejak tidak bertahan lama karena sangat tipis Seiring dengan berlalunya waktu, bahkan meteorit mikro, debu halus dari angkasa pun mengubah dan menutupi berkas-berkas Dan berkas-berkas itu berangsur-angsur menghilang Jadi berkas-berkas jejak debu menandakan tumbukan baru Pakar meteorit, Jack Hartung, telah menunjukkan kawah kecil yang tampak masih baru dengan berkas-berkas yang masih jelas berada di tepat di bagian bulan yang dimaksud para biarawan sentaburi Kawah itu dinamakan kawah Giordano Bruno Cendikiawan Katolik Roma abad ke-16 yang beranggapan bahwa ada banyak sekali planet dan banyak di antaranya yang dihuni Karena pendapat ini dan tuduhan kriminal lainnya, dia dihukum bakar sampai mati di tiang pada 1600 Rangkaian bukti lain yang konsisten dengan penafsiran ini diberikan oleh Kalame dan Mulholland Ketika suatu obyek berkecepatan tinggi menabrak bulan, obyek itu menyebabkan bulan agak bergoyang Akhirnya, getaran ini berhenti tapi tidak dalam waktu sesingkat 800 tahun Getaran semacam itu dapat diteliti dengan menggunakan metode pantulan laser Astronot-astronot misi Apollo menempatkan cermin-cermin khusus yang disebut Lunar Retro Reflektor Atau Retro Reflektor Bulan Di beberapa lokasi di bulan, ketika sinar laser dari bumi mengenai cermin dan memantul Waktu yang ditempuh untuk pulang pergi dapat diukur dengan ketelitian tinggi Waktu tempuh ini dikalikan dengan kecepatan cahaya sehingga kita mendapatkan jarak bulan pada saat itu dengan ketelitian yang sama hebatnya Pengukuran semacam ini dilakukan selama bertahun-tahun dan menunjukkan bahwa bulan berlibrasi Atau bergetar dengan periode sekitar 3 tahun dan amplitude sekitar 3 meter Yang konsisten dengan gagasan bahwa Kawah Giordano Bruno terbentuk kurang daripada seribu tahun lalu Semua bukti itu bersifat tidak langsung Peluang kejadian semacam ini dalam masa sejarah seperti yang sudah saya sampaikan sangatlah kecil Namun bukti-bukti setidaknya menunjukkan hal yang sesuai Peristiwa Tunguska dan Kawah Meteor di Arizona juga mengingatkan kita bahwa tidak semua tumbukan terjadi pada awal sejarah tata surya Namun fakta bahwa hanya sedikit Kawah di bulan yang punya sistem berkas yang ekstensif Juga mengingatkan kita bahwa di bulan juga berlangsung erosi Dengan mengamati kawah mana yang bertindihan dengan kawah lainnya dan tanda-tanda lain di stratigrafi bulan Kita dapat merekonstruksi urutan tumbukan dan peristiwa banjir Dan pembentukan kawah Bruno barangkali merupakan contoh kejadian terbaru Bumi sangat dekat dengan bulan Kalau bulan penuh dengan kawah-kawah akibat tumbukan Bagaimana bumi bisa menghindarinya? Mengapa kawah meteor begitu langka? Apakah komet dan esteroid berpikir sebaiknya tak menabrak planet berpenghuni? Tidak mungkin ada pemikiran semacam itu Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa kawah tumbukan dibentuk dengan laju yang sama baik di bumi maupun di bulan Tapi bulan tak beratmosfer dan tak berair Sehingga kawah-kawah itu lebih tahan lama Sedangkan di bumi erosi perlahan menghapusnya atau mengisinya Aliran air, pasir yang tertiup angin dan pembentukan gunung adalah proses-proses yang sangat lamban Namun setelah jutaan atau miliaran tahun Namun proses-proses tersebut bahkan dapat menghapus bersih kawah yang sangat besar Di permukaan bulan atau planet manapun Akan terjadi proses eksternal Misalnya tumbukan dari angkasa Dan proses internal Misalnya gempa Akan terjadi peristiwa katastrofis dan cepat Misalnya letusan gunung berapi Dan proses-proses yang sangat lambat Misalnya tergerusnya permukaan dengan butir-butir pasir yang ditiup angin Tidak ada jawaban untuk pertanyaan proses mana yang dominan Proses eksternal atau internal Kejadian yang langka tapi berdaya rusak besar Ataukah kejadian biasa dan tak kentara Di bulan Peristiwa eksternal yang katastrofislah yang dominan Di bumi Proses internal dan lamban yang mendominasi Kasus di Mars Berada di antara keduanya Di antara orbit Mars dan Jupiter Terdapat asteroid Atau planet terestrial mungil Yang tak terhitung banyaknya Asteroid terbesar Berdiameter beberapa ratus kilometer Kebanyakan Berbentuk lonjong dan berguling-guling Di antariksa Kadangkala terdapat dua asteroid Atau lebih yang berdekatan dan berbagi orbit Tabrakan antar asteroid sering terjadi Dan kadang-kadang ada bagian yang tercuil Dan tak sengaja melintas dengan orbit bumi Lalu jatuh menjadi meteorit Di dalam rak ruang pameran museum Tersimpan pecahan-pecahan dunia yang jatuh Sabu asteroid adalah penggilingan raksasa Yang menghasilkan pecahan yang lebih kecil Dan semakin kecil hingga menjadi butiran debu Pecahan-pecahan asteroid yang lebih besar Bersama-sama komet Adalah penyebab utama kawah-kawah baru Di permukaan planet Sabu asteroid mungkin tempat planet Yang dahulu gagal terbentuk Akibat gaya pasang suruh gravitasi Dari planet raksasa di dekatnya Yaitu Jupiter Atau mungkin merupakan sisa-sisa planet Yang meledakkan dirinya sendiri Tapi sepertinya itu tidak mungkin terjadi Karena tidak ada ilmuwan di bumi Yang mengetahui bagaimana planet Dapat meledakkan dirinya Cincin-cincin Saturnus Punya kemiripan dengan sabu asteroid Triliunan bulan-bulan kecil Dari es mengelilingi planet tersebut Cincin-cincin ini Mungkin merupakan puing-puing Yang tidak dapat berakresi Menjadi bulan akibat gravitasi Saturnus Atau mungkin sisa-sisa bulan Yang bergerak terlalu dekat Dan hancur akibat gaya pasang suruh gravitasi Kemungkinan lain Cincin-cincin tersebut adalah Keseimbangan tuna Keseimbangan luna Antara zat yang dilontarkan Dari salah satu bulan Saturnus Misalnya Titan Dan zat yang jatuh ke atmosfer Saturnus Jupiter dan Uranus Juga punya sistem cincin Yang baru-baru ini Ditemukan dan nyaris Tak dapat dilihat dari bumi Para ahli planet Masih mencari tahu Apakah Neptunus punya cincin juga Cincin barangkali merupakan Perhiasan khas planet-planet Jovian Di kosmos Tumbukan-tumbukan besar Baru-baru ini Dari Saturnus hingga Venus disebut Meskipun tanpa bukti Dalam buku populer berjudul World in Collision Yang diterbitkan pada 1950 Oleh psikiater bernama Emmanuel Velikovsky Dia berpendapat bahwa Satu obyek dengan masa setara planet Yang disebutnya komet Terbentuk di sistem Jupiter Sekitar 3500 tahun lalu Obyek ini memasuki bagian dalam Tata surya dan berulang kali Berpapasan dengan bumi dan Mars Secara kebetulan mengakibatkan Terbelahnya laut merah Sehingga Musa dan orang-orang Israel Lolos dari Firaun Dan berhentinya rotasi bumi Atas perintah Joshua Menurut Velikovsky Obyek ini juga menyebabkan Letusan gunung api dan banjir Secara Ekstensif Velikovsky membayangkan komet itu Setelah kerumitan Permainan Permainan biliar antara planet Menjadi planet Venus Yang menurutnya Tidak ada sebelumnya Sebagai mana yang telah Saya bahas panjang lebar Di tempat lain Gagasan-gagasan itu Hampir sepenuhnya keliru Ahli astronomi Tidak keberatan dengan Gagasan tumbukan besar Hanya keberatan dengan Tumbukan-tumbukan besar Baru-baru ini Dalam model tata surya Manapun Mustahil menampilkan Ukuran planet dalam Sekala yang sama Dengan ukuran orbitnya Karena planet-planet Akan menjadi terlalu kecil Untuk dilihat Planet-planet Disekalakan sebesar Butiran debu Kita akan mudah Melihat kemungkinan Terjadinya tumbukan Komet tertentu Dengan bumi Dalam waktu Beberapa ribu tahun Sangatlah kecil Selain itu Venus adalah Planet batuan Dan logam Serta miskin hidrogen Sementara Jupiter Yang menurut Velikovsky Merupakan tempat asalnya Hampir seluruhnya Tersusun dari hidrogen Tidak ada sumber Tidak ada sumber energi Bagi komet-komet Atau planet-planet Untuk dilontarkan Jupiter Seandainya ada Yang melewati bumi Obyek ini Tidak akan mampu Menghentikan Rotasi bumi Apalagi kemudian Menggerakkannya lagi Dengan kecepatan 24 jam per hari Tidak ada bukti geologis Yang mendukung Gagasan bahwa 3.500 tahun lalu Terjadi banyak letusan Gunung berapi Dan banjir Terdapat Prasasti-prasasti Mesopotamia Yang menyebutkan Venus Dan mendahului Waktu yang dikatakan Velikovsky Sebagai saatnya Venus berubah Dari komet menjadi planet Rasanya tidak mungkin Obyek dengan orbit Sangat lonjong Dapat segera bergerak Dalam orbit Berbentuk nyaris lingkaran Sempurna Sebagai mana Venus sekarang Dan seterusnya Banyak hipotesis Yang diajukan Baik oleh ilmuwan Maupun oleh non-ilmuwan Ternyata salah Namun Sains adalah Usaha yang melakukan Koreksi diri Supaya diterima Semua gagasan baru Harus lolos Standar ketat Pembuktian Aspek tersebut Perkara Velikovsky Bukan karena Hipotesisnya Salah Atau bertentangan Dengan fakta-fakta Kuat yang ada Melainkan karena Sebagian orang Yang menyebut dirinya Ilmuwan Berupaya Memberangus Karya Velikovsky Sains Diciptakan Dan disediakan Untuk penyelidikan Bebas Gagasan bawah Hipotesis apapun Tak peduli Betapa anehnya Layak dipikirkan Menurut Baik buruknya Masing-masing Pemberangusan Gagasan-gagasan Yang tak menyenangkan Mungkin lazim Di bidang agama Dan politik Namun itu Bukan jalan Menuju pengetahuan Tidak ada tempat Untuk pemberangusan Dalam ikhtiar Sains Kita tidak tahu Siapa yang akan Menemukan pengetahuan Baru yang mendasar Venus punya masa Ukuran dan kerapatan Yang hampir sama Dengan bumi Sebagai planet terdekat Selama berapa Dapat planet itu Dianggap saudara Perempuan bumi Seperti apa Planet saudara Kita itu Sebenarnya Mungkinkah Planet musim panas Yang sejuk Segar Sedikit lebih hangat Daripada bumi Karena sedikit Lebih dekat Ke matahari Apakah planet itu Berkawah-kawah Ataukah Semuanya Sudah terhapus Apakah ada gunung api Di sana Pegunungan Laut Kehidupan Orang pertama Yang melihat Venus Melalui teleskop Adalah Galileo Pada 1609 Dia melihat Piringan Tanpa ciri khas Sama sekali Galileo Mengamati Venus Menjalani fase-fase Seperti bulan Dari sabit Hingga purnama Dan untuk Alasan yang sama Kita kadang-kadang Melihat lebih banyak Bagian malam Venus Dan kadang-kadang Lebih banyak Bagian siang Venus Suatu penemuan Yang tanpa sengaja Menguatkan pandangan Bahwa bumi Bergerak Mengelilingi matahari Dan bukan Sebaliknya Seiring dengan Bertambah Besarnya Dan semakin Baiknya resolusi Kemampuan untuk Membedakan Rincian halus Teleskop optik Teleskop-teleskop Secara sistematis Diarahkan ke Venus Namun Teleskop-teleskop itu Tidak juga Melihat lebih baik Daripada Galileo Tampaknya Venus Diliputi lapisan Tebal awan Yang menghalangi Ketika kita Menata planet itu Di langit pagi Atau petang hari Kita sedang Melihat sinar Matahari yang Dipantulkan oleh Awan Venus Namun Selama berapa Abad setelah Pernemuannya Komposisi awan Venus Tetap belum Diketahui sepenuhnya Ketiadaan Apapun Untuk dilihat Di Venus menggiring Sebagian ilmuwan Ke kesimpulan aneh Bahwa Permukaan Venus Adalah rawa-rawa Seperti bumi Pada zaman karbon Argumentasinya Jika kita bisa Menghargainya Dengan Kata itu Seperti ini Saya tidak bisa Melihat apa-apa Di Venus Mengapa tidak Karena tertutup Awan seluruhnya Awan terbuat dari apa Tentu saja air Lalu kenapa Awan di Venus Lebih tebal Daripada awan di bumi Karena ada Lebih banyak air Tapi kalau ada Lebih banyak air Di awan Mestinya ada Lebih banyak air Di permukaan Permukaan Seperti apa Yang sangat basah Rawa-rawa Jika Dan jika Ada rawa-rawa Di Venus Mengapa tidak Pakis Capung Dan barangkali Sekalian Dinosaurus Pengamatan Sama sekali Sama sekali Tidak ada Yang bisa Dilihat Di Venus Kesimpulan Venus Mestinya Diliputi Kehidupan Awan Venus Yang tanpa ciri khas Mencerminkan Prasangka kita Kita hidup Dan kita Suka gagasan Adanya kehidupan Di tempat lain Namun Hanya pengumpulan Dan pengkajian Buktilah Yang dapat Memberitahu kita Apakah suatu planet Dihuni Venus Rupanya Tidak Meneruti Kecenderungan Kita Petunjuk Nyata Pertama Mengenai Hakikat Venus Datang Dari penelitian Yang menggunakan Prisma Yang dibuat Dari kaca Atau permukaan Rata Disebut Kisi Difraksi Yang dilapisi Garis-garis Halus Dan berjarak Teratur Saat Seberkas Cahaya Putih Biasa Yang kuat Melewati Celah Sempit Lalu Menembus Prisma Atau Kisi Sinar Tersebut Akan Terurai Menjadi Warna Pelangi Yang disebut Spektrum Spektrum Merentang Dari cahaya Tampak Berfrekuensi Tinggi Hingga Berfrekuensi Rendah Ungu Biru Hijau Kuning Orangnya Dan Merah Karena Kita Dapat Melihat Warna-warnanya Spektrum Ini disebut Spektrum Cahaya Tampak Namun Ada Lebih Banyak Cahaya Daripada Sepenggal Spektrum Yang dapat Kita Lihat Di Frekuensi Yang lebih Tinggi Melampaui Cahaya Ungu Terdapat Bagian Spektrum Yang disebut Ultraviolet Jenis Cahaya Yang dapat Membunuh Mikroba Cahaya Ini Tak Kasat Mata Bagi Kita Tapi Dapat Dideteksi Oleh Lebah Dan Sel Foto Elektrik Masih Ada Hal-hal Lain Yang Tersembunyi Di Dunia Ini Di Atas Frekuensi Cahaya Ultraviolet Ada Bagian Spektrum Sinar E Dan Di Atasnya Lagi Adalah Sinar Gamma Di Frekuensi Yang Lebih Rendah Di Bawah Frekuensi Cahaya Merah Ada Bagian Spektrum Inframerah Cahaya Ini Pertama Kali Ditemukan Dengan Menempatkan Termometer Sensitif Di Dalam Apa Yang Bagi Mata Kita Lebih Gelap Daripada Merah Temperaturnya Meningkat Ada Cahaya Yang Mengenai Termometer Meskipun Tak Tampak Di Mata Kita Ular Deri Dan Semiconductor Terdadah Mendeteksi Radiasi Inframerah Dengan Baik Sekali Di Bawah Frekuensi Cahaya Inframerah Ada Daerah Luas Spektrum Gelombang Radio Dari Sinar Gamma Hingga Gelombang Radio Semuanya Sama-sama Merupakan Pita Cahaya Semuanya Berguna Di Bidang Astronomi Namun Karena Keterbatasan Mata Kita Kita Punya Prasangka Bias Untuk Lebih Mengutamakan Pita Pelangi Yang Sempit Yang Kita Sebut Spektrum Cahaya Tampak Pada 1844 Filsuf Agusti Comte Mencari Contoh Jenis Pengetahuan Yang Akan Selalu Tersembunyi Dia Memilih Komposisi Bintang Bintang Dan Planet Planet Jauh Menurutnya Kita Tidak Akan Pernah Bisa Mengunjungi Benda Benda Langit Itu Secara Fisik Dan Tanpa Sample Akan Bisa Mengetahui Komposisi Bintang Dan Planet Tapi Hanya Tiga Tahun Setelah Meninggalnya Comte Ditemukan Bahwa Spektrum Dapat Digunakan Untuk Menentukan Komposisi Kimia Benda Benda Yang Terletak Jauh Molekul Dan Unsur Kimia Yang Berbeda Menyerap Frekuensi Atau Warna Cahaya Yang Berbeda Ada Yang Menyerap Frekuensi Cahaya Tampak Ada Yang Menyerap Spektrum Cahaya Lainnya Di Spektrum Atmosfer Planet Garis Gelap Tunggal Menunjukkan Gambaran Dimana Cahaya Tidak Ada Penyerapan Cahaya Matahari Selama Perlintasan Singkatnya Melalui Atmosfer Planet Setiap Garis Semacam Ini Dibuat Oleh Jenis Molekul Atau Atom Tertentu Setiap Jat Punya Jiri-jiri Spektral Masing-masing Gas Di Venus Dapat Diidentifikasi Dari Lembak Komposisi Matahari Tempat Helium Dinamai Dengan Nama Dewa Matahari Yunani Helios Pertama Ditemukan Komposisi Bintang-bintang Kelas A Yang Magnetis Dan Kaya Europium Komposisi Galaksi Jauh Yang Dianalisis Melalui Cahaya Gabungan Dari 100 Milyar Bintang Anggota Galaksi Tersebut Spektroskopi Astronomi Merupakan Metode Yang Nyaris Seperti Sulap Metode Ini Masih Membuat Saya Kagum Auguste Comte Memilih Contoh Yang Tidak Tepat Jika Venus Sangat Basah Mestinya Garis Uap Air Pada Spektrum Akan Mudah Dilihat Namun Penelitian Spektroskopi Pertama Yang Dilakukan Di Observatorium Mount Wilson Pada 1920-an Tidak Menemukan Petunjuk Apapun Jejak Uap Air Di Awan Venus Yang Memberi Kesan Bahwa Permukaan Venus Gersang Seperti Gurun Dan Di Atasnya Diliputi Awan Debu Silikat Yang Lembut Penelitian Lebih Lanjut Menyingkap Ada Banyak Sekali Karbon Dioksida Di Atmosfer Venus Yang Bagi Beberapa Ilmuwan Menunjukkan Bahwa Seluruh Air Di Venus Bereaksi Dengan Hidrokarbon Dan Membentuk Karbon Dioksida Dan Dengan Demikian Permukaan Venus Dulunya Merupakan Ladang Minyak Lautan Minyak Bumi Seluas Planet Seluruh Air Berkondensasi Menjadi Titik-titik Air Yang Pola Garis Spektralnya Tidak Seperti Uap Air Mereka Berpendapat Bahwa Venus Betul-betul Tertutup Air Disela Satu Dua Pulau Berlapis Kapur Seperti Tebing Dover Namun Karena Banyaknya Karbon Dioksida Di Atmosfer Laut Tidak Mungkin Berisi Air Biasa Kimia Fisik Membutuhkan Air Terkarbon Mereka Mengajukan Gagasan Bahwa Venus Punya Lautan Air Soda Petunjuk Pertama Mengenai Keadaan Sebenarnya Bukan Berasal Dari Penelitian Spektroskopi Dalam Spektrum Cahaya Tampak Atau Inframerah Dekat Melainkan Dari Spektrum Radio Kerja Teleskop Radio Lebih Mirip Pengukur Cahaya Daripada Kamera Anda Mengarahkannya Ke Suatu Wilayah Yang Cukup Luas Di Langit Dan Merekam Banyaknya Energi Yang Mencapai Bumi Dalam Frekuensi Radio Tertentu Kita Terbiasa Dengan Sinyal Radio Yang Ditransmisikan Oleh Makhluk Cerdas Misalnya Pengelola Stasiun Radio Dan Televisi Namun Ada Banyak Alasan Lainnya Mengapa Objek Alam Memancarkan Gelombang Radio Salah Satunya Adalah Karena Panas Dan Ketika Pada 1956 Satu Teleskop Radio Diarahkan Ke Venus Ditemukan Bahwa Venus Memancarkan Namun Bukti Nyata Bahwa Permukaan Venus Sangat Panas Berasal Dari Wahana Antariksa Soviet Venera Yang Pertama Kali Menembus Awang Tebal Dan Mendarat Di Permukaan Planet Terdekat Yang Misterius Dan Tak Dapat Diakses Itu Ternyata Venus Panas Mendidih Tidak Ada Rawat Ladang Minyak Ataupun Lautan Air Soda Tanpa Data Yang Cukup Mudah Sekali Kita Keliru Ketika Saya Menyapa Seorang Kawan Saya Sedang Melihat Dia Dalam Pantulan Cahaya Tampak Yang Dihasilkan Oleh Matahari Atau Mungkin Oleh Lampu Pijar Berkas Berkas Cahaya Memantul Dari Kawan Saya Dan Masuk Kedalam Mata Saya Namun Orang Orang Terdahulu Termasuk Tokoh Terkenal Seperti Euklides Meyakini Bahwa Kita Melihat Karena Berkas Berkas Cahaya Yang Entah Bagaimana Dipancarkan Oleh Mata Lalu Secara Aktif Dan Nyata Berhubungan Dengan Objek Yang Diamati Ini Merupakan Gagasan Yang Wajar Dan Masih Dapat Diterima Meskipun Tidak Dapat Menjelaskan Mengapa Objek Diluar Gelap Di Ruang Gelap Tak Tampak Kini Kita Memadukan Laser Dan Self Photo Atau Pemancar Radar Dan Teleskop Radio Dan Dengan Cara Itu Kita Dalam Astronomi Radar Gelombang Radio Dipancarkan Teleskop Di Bumi Mengenai Bagian Venus Yang Kebetulan Menghadap Bumi Lalu Dipantulkan Kembali Di Banyak Panjang Gelombang Awan Dan Atmosfer Venus Transparan Sepenuhnya Terhadap Gelombang Radio Sebagian Tempat Di Permukaan Akan Menyerap Nya Atau Bila Permukaan Tersebut Sangat Kasar Menghambur Kanya Sehingga Akan Tampak Gelap Dalam Golombang Radio Dengan Mengikuti Objek Objek Khas Di Permukaan Yang Bergerak Seiring Dengan Rotasi Venus Untuk Pertama Kalinya Kita Dapat Menentukan Secara Meyakinkan Lamanya Hari Di Venus Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Venus Untuk Sekali Berputar Di Poros Rupanya Venus Berputar Sekali Setiap 243 Hari Bumi Relatif Terhadap Bintang Bintang Latar Relatif Terhadap Bintang Bintang Latar Belakang Namun Dalam Arah Berkebalikan Yaitu Melawan Arah Perputaran Seluruh Planet Di Bagian Tata Surya Akibatnya Di Venus Matahari Terbit Di Barat Dan Tergelam Di Timur Membutuhkan Waktu 118 Hari Bumi Sejak Terbit Hingga Terbit Lagi Selain Itu Venus Menghadapkan Wajah Yang Hampir Selalu Sama Ke Bumi Setiap Kali Berada Di Titik Terdekat Dengan Planet Kita Gravitasi Bumi Bagaimanapun Telah Berhasil Menyodok Venus Kedalam Laju Rotasi Yang Terkunci Bumi Itu Hal Ini Tidak Dapat Terjadi Dengan Cepat Venus Tidak Mungkin Berumur Hanya Beberapa Ribu Tahun Tapi Mestinya Setua Objek Lain Di Bagian Dalam Tata Surya Venus Foto Foto Venus Dari Pengamatan Radar Telah Wahana Pioneer Yang Mengorbit Venus Foto Foto Menunjukkan Bukti Bukti Mengejutkan Adanya Kawah Tumbukan Jumlah Kawah Yang Tak Terlalu Besar Atau Terlalu Kecil Di Venus Sama Banyaknya Dengan Yang Ada Di Dataran Tinggi Bulan Begitu Banyak Sehingga Venus Sekali Lagi Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Usianya Sudah Sangat Tua Namun Kawah Kawah Di Venus Sangat Madangkal Seakan Akan Suhu Tinggi Di Permukaan Menghasilkan Jenis Batu Yang Mengalir Dalam Selang Waktu Yang Lama Seperti Dempul Yang Berangsur Meratakan Muka Planet Terdapat Bukit Bukit Besar Terjal Berpuncak Rata Di Venus Tingginya Dua Kali Tinggi Dataran Tibet Lembah Yang Sangat Besar Gunung Gunung Berapi Dan Gunung Setinggi Efres Kini Kita Melihat Di Tersembunyi Sepenuhnya Oleh Awan Bagian Bagian Di Permukaannya Pertama Kali Diselidiki Dengan Radar Dan Wahana Antariksa Suhu Permukaan Di Venus Sebagaimana Telah Diketahui Dari Astronomi Radio Dan Ditegaskan Dengan Pengukuran Langsung Wahana Antariksa Sekitar 480 Celsius Atau 900 Derajat Fahrenheit Lebih Panas Daripada Oven Terpanas Yang Digunakan Di Rumah Tangga Tekanan Permukaan Di Venus 90 Atm Yani 90 Kali Lebih Tinggi Daripada Tekanan Yang Kita Rasakan Dari Atmosfer Bumi Setara Dengan Berat Air Yang Dirasakan 1 Kilometer Di Bawah Permukaan Laut Supaya Dapat Bertahan Lama Di Venus Wahana Antariksa Harus Didinginkan Dan Dibangun Seperti Kapal Selam Banyak Wahana Antariksa Dari Uni Soviet Dan Amerika Serikat Yang Telah Memasukkan Mosfer Venus Yang Rapat Dan Menembus Awan Beberapa Di Antaranya Berhasil Bertahan Di Permukaan Selama Sekitar Satu Jam Dua Wahana Venera Milik Uni Soviet Berhasil Memotret Permukaan Venus Mari Kita Ikuti Jejak Misi Perintis Ini Dan Mengunjungi Suatu Dunia Yang Berbeda Dalam Cahaya Tampak Biasa Awan Kekuningan Venus Dapat Diamati Namun Seperti Yang Diamati Galileo Tidak Menampakkan Ciri Khas Apapun Namun Jika Kamera Mengamatinya Dalam Cahaya Ultraviolet Kita Melihat Sistem Cuaca Kompleks Yang Berpusar Dengan Anggun Di Ketinggian Atmosfer Tempat Angin Bergerak Dengan Kecepatan 100 Meter Per Detik Atau Sekitar 220 Mil Perjam Atmosfer Venus Tersusun Dari Karbon Dioxida Sebanyak 96% Terdapat Sejumlah Kecil Nitrogen Wap Air Argon Karbon Monoksida Dan Gas Gas Lainnya Tapi Hidrokarbon Dan Karbohidrat Yang Ada Disana Berkadar Kurang Dari 0,1 PPM Rupanya Awan Venus Pada Dasarnya Merupakan Larutan Pekat Asam Sulfat Di Awan Venus Juga Terdapat Sejumlah Kecil Asam Klorida Dan Asam Florida Bahkan Di Awan Tinggi Dan Dingin Ternyata Venus Tempat Yang Mengerikan Tinggi Di Atas Liputan Awan Venus Di Ketinggian Sekitar 70 Kilometer Terdapat Kabut Zarah Kecil Yang Tak Terputus Di Ketinggian 60 Kilometer Kita Memasuki Awan Dan Dikelilingi Tetes Tetes Asam Sulfat Pekat Semakin Kita Jatuh Kedalam Zarah Awan Cenderung Semakin Besar Terdapat Sedikit Gas Berbau Tajam Yakni Belerang Dioksida Di Lapisan Bawah Atmosfer Gas Ini Beredar Di Atas Awan Ikatan Kimia Winya Diputuskan Sinar Ultraviolet Dari Matahari Lalu Bereaksi Dengan Air Disana Dan Membentuk Asam Sulfat Yang Berkondensasi Menjadi Tetes Tetes Hujan Berdiam Disana Sementara Di Ketinggian Yang Lebih Rendah Panas Memutus Ikatan Kimia Winya Sehingga Membentuk SO Dan Air Lagi Menyelesaikan Satu Siklus Selalu Terjadi Hujan Asam Di Venus Di Seluruh Planet Dan Tak Setetes Pun Yang Mencapai Permukaan Kabut Belerang Membentang Kebawah Hingga Ketinggian Sekitar 45 Kilometer Di Atas Permukaan Venus Tempat Kita Memasuki Di Atmosfer Yang Rapat Tapi Bening Namun Tekanan Atmosfer Sedemikian Tinggi Sehingga Kita Tidak Dapat Melihat Permukaannya Cahaya Matahari Dipantul Pantulkan Oleh Molekul Molekul Atmosfer Sehingga Kita Kehilangan Semua Pemandangan Permukaan Venus Tidak Ada Debu Di Sana Awan Pun Tidak Ada Hanya Atmosfer Yang Terasa Semakin Rapat Cahaya Matahari Diteruskan Oleh Lapisan Lapisan Awan Di Atas Seperti Saat Hari Mendung Di Bumi Dengan Suhu Yang Teramat Panas Tekanan Yang Menghimpit Gas Gas Berbahaya Dan Segala Sesuatunya Perlahan Diliputi Pendaran Cahaya Kemerahan Yang Aneh Venus Tidak Terlihat Seperti Dewi Cinta Tapi Malah Tampak Seperti Neraka Sepanjang Yang Dapat Kita Lihat Setidaknya Sebagian Tempat Di Permukaan Venus Adalah Padang Padang Dimana Berserak Batuan Berbentuk Tak Beraturan Pemandangan Gersang Dan Yang Benar Benar Tak Terlihat Melalui Atmosfer Tebal Beracun Dan Penuh Awan Venus Adalah Semacam Bencana Seluas Planet Kini Tampak Jelas Bahwa Tingginya Suhu Permukaan Adalah Akibat Efek Rumah Kaca Yang Luar Biasa Cahaya Matahari Menebus Atmosfer Dan Awan Awan Venus Yang Semi Transparan Bagi Cahaya Tampak Dan Mencapai Permukaan Permukaan Yang Dipanasi Angasa Namun Karena Jauh Lebih Dingin Daripada Matahari Venus Memancarkan Radiasi Terutama Dalam Spektrum Cahaya Inframerah Bukan Dalam Spektrum Cahaya Tampak Karbon Dioksida Dan Uap Air Di Atmosfer Venus Nyaris Tak Dapat Ditembus Cahaya Inframerah Sehingga Panas Matahari Terperangkap Dan Suhu Permukaan Meningkat Hingga Sejumlah Kecil Radiasi Inframerah Yang Terlepas Dari Atmosfer Tebal Ini Mengimbangi Cahaya Matahari Yang Diserap Di Atmosfer Bawah Dan Permukaan Planet Tetangga Kita Rupanya Tempat Yang Tidak Nyaman Namun Kita Akan Kembali Ke Venus Venus Itu Mempesona Dengan Caranya Sendiri Banyak Pahlawan Dalam Mitos Yunani Dan Skandinavia Melakukan Upaya Mengagumkan Untuk Mengunjungi Neraka Masih Banyak Lagi Yang Harus Kita Pahami Mengenai Planet Kita Sendiri Yang Cukup Terasa Bagaikan Surga Bila Dibandingkan Dengan Neraka Venus Sping Setengah Manusia Dan Setengah Singa Dibangun Lebih Dari 5500 Tahun Lalu Wajahnya Dulu Masih Segar Dan Dipahat Dengan Rapi Kini Wajahnya Melemah Dan Kabur Akibat Semburan Pasir Gunung Semburan Pasir Gurun Di Mesir Dan Hujan Sesekali Di New York Berdiri Obelis Bernama Jarum Cleopatra Yang Berasal Dari Mesir Hanya Dalam Waktu Sekitar 100 Tahun Di Central Park New York Prasasti Yang Tertulis Pada Obelis Tersebut Nyaris Terhapus Seluruhnya Akibat Kabut Asap Dan Polusi Industri Erosi Kimia Seperti Yang Terjadi Di Atmosfer Venus Erosi Di Bumi Perlahan Menghapus Informasi Tapi Karena Terjadi Berangsur Rintik Hujan Hunjaman Butir Pasir Proses Proses Tersebut Dapat Tak Disadari Struktur Struktur Besar Misalnya Jajaran Gunung Selamat Hingga Puluhan Juta Tahun Kawah Kawah Tumbukan Yang Lebih Kecil Mungkin Hingga 100 Ribu Tahun Sedangkan Artefa Artefa Manusia Hanya Beberapa Ribu Tahun Selain Erosi Yang Pelan Dan Seragam Itu Perusakan Juga Terjadi Melalui Musibah Besar Dan Kecil Seping Kehilangan Hidungnya Seseorang Iseng Merusaknya Ada Yang Mengatakan Dirusak Oleh Orang Orang Mamlu Ada Juga Yang Mengatakan Dirusak Oleh Tentara Napoleon Di Venus Di Bumi Dan Di Tempat Lainnya Di Tata Surya Terdapat Bukti Bukti Perusakan Katastrofis Di Perhalus Atau Dikubur Oleh Proses Proses Yang Lebih Lamban Dan Seragam Di Bumi Misalnya Hujan Yang Mengalir Menjadi Selokan Anak Sungai Dan Akhirnya Menjadi Sungai Menciptakan Lembah Aluvial Yang Luas Di Mars Bekas Sungai Sungai Kuno Mungkin Muncul Dari Bawah Tanah Di Io Yakni Salah Satu Bulan Jupiter Sesuatu Yang Tampak Seperti Kanal Kanal Lebar Terbentuk Dari Aliran Belerang Cair Sistem Cuaca Yang Hebat Terdapat Di Bumi Begitu Pula Di Atmosfer Atau Venus Dan Jupiter Ada Badai Pasir Di Bumi Dan Di Mars Kilat Di Jupiter Venus Di Bumi Gunung Api Melontarkan Material Ke Atmosfer Di Bumi Dan Io Proses Geologi Internal Perlahan Mengubah Permukaan Venus Mars Ganymedes Europa Dan Juga Bumi Gletser Dikenal Dengan Kelamban Menyebabkan Perubahan Besar Di Rupa Bumi Yang Mungkin Juga Di Mars Proses Proses Ini Tidak Mesti Berlangsung Terus Menerus Sebagian Besar Benua Eropa Dahulu Tertutup Es Beberapa Juta Tahun Lalu Tempat Yang Kini Menjadi Lokasi Kota Cicago Terkubur Di Bawah Es Setebal 3 Kilometer Di Mars Dan Tempat Lain Di Tata Surya Kita Melihat Hal-hal Yang Tidak Dapat Dihasilkan Di Jaman Sekarang Misalnya Bentang Alam Yang Dipahat Ratusan Juta Atau Milyaran Tahun Lalu Ketika Iklim Barangkali Sangat Berbeda Ada Faktor Lain Yang Dapat Mengubah Rupa Bumi Dan Iklim Di Bumi Makhluk Cerdas Yang Mampu Membuat Perubahan Lingkungan Secara Besaran Seperti Di Venus Bumi Juga Mengalami Efek Rumah Kaca Karena Efek Rumah Kaca Efek Ini Menyebabkan Lautan Tetap Cair Dan Ada Kehidupan Sedikit Efek Rumah Kaca Adalah Hal Yang Baik Seperti Venus Di Bumi Juga Ada Karbon Dioksida Namun Karbon Dioksida Ini Berada Di Batuan Kapur Dan Karbonat Lainnya Bukan Di Atmosfer Seandainya Bumi Bergeser Sedikit Saja Mendekati Matahari Suhu Bumi Akan Meningkat Sedikit Hal Ini Akan Mengakibatkan Sebagian CO2 Terlepas Dari Batuan Menimbulkan Efek Rumah Kaca Yang Selanjutnya Akan Semakin Meningkatkan Temperatur Permukaan Permukaan Yang Lebih Panas Akan Mengurai Lebih Banyak Karbonat Menjadi CO2 Dan Ada Kemungkinan Terjadi Efek Rumah Kaca Tak Terkendali Sehingga Suhu Bumi Menjadi Sangat Tinggi Inilah Yang Kita Duga Telah Terjadi Pada Awal Sejarah Venus Karena Posisinya Yang Dekat Dengan Matahari Kondisi Di Bermukaan Venus Adalah Peringatan Bencana Dapat Terjadi Di Planet Yang Mirip Dengan Planet Kita Sumber Energi Utama Peradaban Industri Kita Saat Ini Adalah Bahan Bakar Fosil Kita Membakar Kayu Dan Minyak Batu Bara Dan Gas Alam Dan Dalam Proses Pembakaran Kita Melepaskan Gas Buang Ke Atmosfer Meningkat Tajam Kemungkinan Terjadi Efek Rumah Kaca Tak Terkendali Mendorong Kita Supaya Berhati Hati Peningkatan Suhu Global Hanya Satu Atau Dua Derajat Saja Bisa Menimbulkan Bencana Ketika Membakar Batu Bara Minyak Dan Bensin Kita Juga Melepaskan Asam Sulfat Ke Asmosfer Seperti Venus Stratosfer Kita Saat Ini Pun Mengandung Tetes Asam Sulfat Kota-kota Besar Dikotori Molekul-molekul Berbahaya Kita Tidak Memahami Efek Jangka Panjang Atas Tindakan Tindakan Yang Kita Pilih Namun Kita Juga Telah Mengganggu Iklim Kearah Yang Berlawanan Selama Ratusan Ribu Tahun Umat Manusia Telah Membakar Dan Menebang Hutan Serta Membiarkan Ternak Digembalakan Dan Merusak Padang Rumput Pertanian Ladang Berpindah Penggundulan Hutan Tropis Untuk Industri Dan Pengembangan Dan Penggembalaan Berlebihan Kini Merajalela Hutan Lebih Gelap Daripada Padang Rumput Dan Padang Rumput Lebih Gelap Daripada Gurun Akibatnya Jumlah Cahaya Matahari Yang Diserap Oleh Tanah Menurun Dan Dengan Mengubah Penggunaan Lahan Kita Menurunkan Suhu Permukaan Planet Kita Apakah Pendinginan Ini Akan Memperluas Tudung Es Dikutup Yang Akan Memantulkan Lebih Banyak Cahaya Matahari Dari Bumi Karena Tudung Es Terang Sehingga Semakin Mendinginkan Planet Planet Dan Mendorong Terjadinya Efek Albedo Tak Terkendali Planet Biru Kita Yang Menyenangkan Ini Yaitu Bumi Adalah Satu-satunya Rumah Yang Kita Ketahui Venus Terlalu Panas Mars Terlalu Dingin Namun Bumi Pas Sekali Surga Bagi Manusia Bagaimanapun Juga Kita Berevolusi Disini Tapi Iklim Yang Nyaman Disini Mungkin Tidak Stabil Kita Sungguh-sungguh Mengganggu Planet Malang Kita Sendiri Dalam Dua Arah Bertentangan Berbahayakah Menggiring Lingkungan Bumi Menjadi Neraka Seperti Venus Atau Jaman S Global Seperti Mars Jawaban Sederhananya Adalah Tak Seorang Pun Yang Tahu Penelitian Mengenai Iklim Global Berbandingan Bumi Dan Planet Lain Masih Dalam Tahap Awal Pengembangan Bidang Bidang Ini Didanai Sedikit Dan Dengan Kurang Serius Dalam Ketidaktahuan Kita Terus Menarik Ulur Mengotori Atmosfer Dan Membuka Lahan Tak Menyadari Fakta Bahwa Akibat Jangka Panjangnya Masih Belum Banyak Diketahui Beberapa Juta Tahun Lalu Ketika Manusia Pertama Kali Berevolusi Di Bumi Planet Ini Telah Berumur Setengah Bayar 4,6 Milyar Tahun Dari Masa Muda Yang Penuh Dengan Bencana Dan Perubahan Besar Namun Kini Manusia Menjadi Faktor Baru Dan Mungkin Faktor Penentu Kecerdasan Dan Teknologi Kita Telah Memberi Kekuatan Untuk Mempengaruhi Iklim Bagaimana Kita Akan Menggunakan Kekuatan Ini Maukah Kita Menoleransi Kebodohan Dan Kelalaian Dalam Hal-hal Yang Mempengaruhi Seluruh Umat Manusia Keluarga Kita Apakah Kita Menganggap Keuntungan Jangka Pendek Lebih Penting Daripada Keselamatan Bumi Atau Akankah Kita Berpikir Jangka Panjang Dengan Memikirkan Anak Cucu Kita Untuk Memahami Dan Bumi Sangatlah Kecil Dan Rapuh Bumi Perlu Dilindungi Dan Disayangi Terima Kasih Dan Bersambung Ke Bab 5